Halo apa kabar teman-teman jumpa lagi di youtube channel koleksi kiki ya yang minggu ini akan ngajakin kamu untuk bikin tuspin hijab bunga kekinian gimana ya step by step cara pembuatannya simak di video tutorial kali ini namun jangan lupa untuk terlebih dulu subscribe channel kita koleksi kiki berikut bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat tuspin bunga hijab kekinian yang pertama kita gunakan kristal tetes ukuran 8 mm latuspin pembatas lada warna silver lem F6000 kawat super serta tangset sebagai peralatan dasar dalam membuat aksesoris sebagai langkah awal potong terlebih dahulu kawat super sepanjang kurang lebih 60-80 cm lalu masukkan kristal tetesnya ke dalam kawat dengan menggunakan tang buat loop agar dia tidak terlepas ya lakukan lagi langkah yang sama seperti ini ya masukkan lagi ini lipat ke belakang lilitkan ke bagian sampingnya lipat ke belakang lilitkan ke samping sebelumnya di setiap kristal kita kulintir tujuannya untuk mengunci ya agar dia tidak udah terlepas lebih seperti ini ya teman-teman kemudian agar kumpalan kawat di bagian tengahnya itu tertutup kita gunakan pembatas lada ukuran 5 mm bisa juga kita ganti dengan kristal donat atau mutiara sintetis bulat juga bisa ya tergantung selera kurang lebih seperti ini ya kurang lebih seperti ini ya kita lilit sangat mudah sekali nah bagian belakang ini kita jupit bersama putar lalu kita potong nah kemudian kalau ini sudah terpotong kita akan bubuhkan lem bisa menggunakan lem F6000 ya atau menggunakan lem tembak nah kalau lem F6000 jangan lupa dia keringnya lebih lama dibandingkan dengan lem tembak sehingga setelah kita bubuhi lem pada bagian belakangnya bagian belakangnya dan kemudian kita tempel di plat ini harus didiamkan gak boleh digerak-gerakin lah ya setelahnya sampai kurang lebih satu malam untuk hasil paling maksimal ini kita taruh begini ya lalu kita diamkan dulu nah setelah satu malam nanti dia akan kuat seperti ini nah ya tidak akan terlepas kita bisa buat warna-warna yang berbeda untuk hasil yang lebih cantik selamat mencoba ya teman-teman selamat mencoba selamat mencoba